Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai selamat sore pemirsa Kedis kembali hadir menyapa anda Tentunya dengan berbagai sajian informasi terlengkap dan inspiratif Bersama saya Koreatun Hafizah Anda kembali menyaksikan Get News Ya pemirsa kita awali dengan informasi pertama Ragam lomba ketangkasan untuk mengisi semarak peringatan hari ulang tahun TNI ke-72 Terus berlangsung Seperti lomba menembak yang digelar di lapangan tembak Yonep 742 Wirayuda hari ini Nah selain untuk mengasah kemampuan prajurit TNI Lomba ketangkasan ini diharapkan mampu memperkuat silaturahmi sesama prajurit TNI Lomba menembak yang digelar Korem 162 Wirabakti ini Memainkan kategori menembak menggunakan jenis pistol dan senapan laras panjang Lomba ini diikuti jajaran TNI Senusa Tenggara Parat Baik jajaran dari Satuan TNI Korem 162 Wirabakti Lanut Rembige dan Lanal Mataram Masing-masing satuan mengirimkan perwakilan terbaik Regu tembak mereka Semana 45 penembak berbakat ikut ambil bagian dalam lomba menembak ini Selain untuk mengasah kemampuan prajurit TNI Lomba ini juga dimaksudkan guna menyatukan seluruh jajaran TNI Di Nusa Tenggara Parat agar lebih kompak KASI OPS Korem 162 Wirabakti Mayor Infantri Komang Agus Mengaku rangkaian lomba jelanghut TNI ke-72 ini Diharapkan mampu menjadi ajang menjalin solidaritas sesama prajurit Rangkaian pertandingan menembak Yang dilaksanakan hari ini khususnya Dan pada umumnya kita melaksanakan beberapa event pertandingan Diharapkan kita TNI baik itu darat laut-dara solid Untuk melaksanakan tugas kita Dan juga bisa bersama-sama dengan rakyat Melaksanakan tugas di manapun sesuai dengan tugas masing-masing Sehingga diharapkan nantinya ke depan TNI bisa lebih solid, profesional Dijitai rakyat Dan bangga bersama rakyat bersama-sama Lomba ini dibagi ke dalam 15 grup Dan melakukan penembakan menggunakan 3 sikap Yaitu sikap tiarap, duduk, dan berdiri Masing-masing peserta dalam satu sikap melakukan 5 kali tembakan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Budiman, Ket TV Nah pemisah Kodim 1606 Lombok Barat Ternyata keluar menjadi juara pertama Di ajang lomba menembak rangkaian hari ulang tahun TNI ke-72 Di Mataram, Nusa Tenggara Barat Ya, Kodim 1606 keluar sebagai juara Telah mengantongi 398 poin Dengan posisi tepat sasaran Rangkaian lomba menembak senapan laras panjang Yang digelar KORM 162 Wirawaktin, Nusa Tenggara Barat Sudah membuahkan hasil Lomba yang digelar untuk penyebut ulang tahun TNI ke-72 Mengangkat nama Kodim 1606 Lombok Barat sebagai juara Kodim 1606 keluar sebagai juara Setelah meraih poin terbanyak Dengan total perolehan poin Tepat sasaran 398 poin Atas kemampuannya ini, Kodim 1606 berhak menyandang gelar juara pertama Kodim 1606 Lombok Barat Disusul Kodim 1602 Lombok Tengah Sebagai juara kedua memperoleh 393 poin Di urutan ketiga Yunip 742 Satya Wirayuda Dengan torehan poin 372 Kodim 1606 Lombok Barat sebagai juara Untuk penembak terbaik selapan Jatuh pada Sersan Kepala Henry Sersan Mayor di sini serta Sersan Mayor Henry Dengan nilai akhir 139 Dari satuan Kodim 1606 Lombok Barat Penyerahan hadiah dan piagam penghargaan Akan dilakukan di puncak peringatan TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 Di lapangan ex-Bandara Rembige, Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Budiman, Ket TV Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Ini menjadi permasalahan yang cukup serius Yang sedang dihadapi pemerintah juga Munculnya obat jenis G Yang membuat penyalahguna Merasakan seperti mengkonsumsi narkoba Dinilai menjadi ancaman serius Bagi kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat Nah, Polda NTB mengeluarkan warning Bagi masyarakat agar tetap puas pada Terhadap peredaran tablet parasitamol Kaufein, serta Karisoprodol Kepolisian daerah NTB mengeluarkan peringatan Sekaligus menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Barat Selalu waspada Akhir-akhir ini di tanah air Ramai dibicarakan tentang maraknya Peredaran obat jenis G PCC dan Vlaka Obat jenis ini dinilai memiliki pengaruh yang sama Seperti narkoba Jika dikonsumsi masyarakat Dilematinya peredaran obat jenis G ini Sudah cukup lama dilarang Obat jenis ini sebelumnya berfungsi Untuk penghilang rasa sakit Yang dijual bebas Namun setelah ada larangan peredarannya Kini muncul lagi dengan racikan berbeda Sehingga menimbulkan efek menerawang Bagi pemakainya Kepolisian daerah NTB melakukan upaya Penjagaan peredaran obat jenis ini di masyarakat PCC yang memang sekarang sedang maraknya Kami sudah menurunkan dua tim Yaitu untuk melakukan penyelidikan Tapi sampai saat ini belum mendapatkan informasi Nanti kalau ada informasi nanti kita akan sampaikan Ini termasuk daripada daftar golongan G Sama seperti tramadol Ya sama seperti tramadol Tapi penyalah gunanya ini lebih tinggi Lebih banyak diminati oleh pengguna Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Budiman, Ket TV Pemisah kita beralih ke informasi dari Seputaran Lombok Timur Pemerintah Kebuatan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Mendesak pemerintah pusat segera merevisi aturan Tentang penataan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Nah desakan ini dilontarkan pemerintah daerah Lombok Timur Menyusul kisruh yang terjadi Antara warga di sekitar kawasan TNKR Dengan pengelola Taman Nasional ini Kisruh warga Jurangkoak, Desa Babidas Kecamatan Wanasabah, Kebupatan Lombok Timur Dengan pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani Berbuntut Panjang Pemerintah daerah Lombok Timur gerah Dengan sikap dua belah pihak yang saling klaim wilayah ini Meski beberapa kali sudah melalui pembahasan alot Sampai saat ini pihak warga dan pengelola TNKR Perlu menemui kata mufakat Khawatir kisruh warga dan pengelola TNKR berlanjut Pemerintah daerah setempat langsung turun tangan Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur Pemerintah daerah berencana melayangkan surat kepresiden Dan Menteri Lingkungan Hidup RI Untuk melakukan revisi batas kawasan Gunung Rinjani Pemerintah daerah Lombok Timur Mendesak pemerintah pusat segera merevisi peraturan menteri Tentang kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mulki mengaku kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dikelola oleh pengelola Taman Nasional ini Mulki juga mengaku belum tahu pasti Kawasan yang diperdebatkan warga dan pihak pengelola TNKR Mulki menambahkan sangat menyayangkan Sikap dua belah pihak saling klaim lahan tersebut Melalui upaya pemerintah daerah ini Diharapkan ada titik terang tentang batasan-batasan kawasan TNKR Dengan tanah milik warga di sekitar Taman Nasional ini Dari Lombok Timur, Musa Tenggara Barat, Muhtadun, KET TV Menuju Pulau Sumbawa, pemirsa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat Bergerak cepat mengatasi korban kebakaran yang menimpa warga Tamekan Sumbawa Barat Dan untuk meringankan beban warga pasca kebakaran Pemerintah daerah tempat memberikan santunan Berupa sembakau dan biaya pembangunan kembali rumah warga yang habis di Lelap Sijago Merah Peristiwa kebakaran yang menimpa warga Tamekan Sumbawa Barat Belum lama ini direspon cepat pemerintah daerah setempat Dalam peristiwa ini, enam rumah warga Tamekan diantaranya rata dengan tanah Barang berharga milik warga juga habis di Lelap Sijago Merah Sebagai bentuk perhatian dan perhatian pemerintah Wakil Bupati Sumbawa Barat, Futsay Pudin, langsung mendatangi warga di tempat kejadian Setelah turun langsung ke lokasi kebakaran, Futsay Pudin terenyuh melihat Enam kepala keluarga korban kebakaran seluruh harta bendanya Ludes dalam kebakaran tersebut Futsay Pudin juga berjanji akan menyiapkan anggaran untuk membangun kembali Enam rumah warga yang habis terbakar Pembangunan rumah warga tersebut nantinya diharapkan rampung dalam waktu tiga minggu ke depan Yang diterima oleh warga kerabat kami yang ada di desa Tamekan Yang telah menghabiskan enam rumah dan beberapa rumah penyangga yang kena jaga jadi korban Enam rumah ini hangus semua dan harus kita bangun Alhamdulillah animu masyarakat untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban sangat-sangat banyak Dibantu oleh seluruh agen PDPGR dan setiap perangkat desa di desa ini sangat proaktif Selain bantuan dana untuk membangun kembali rumah warga yang haus terbakar Warga juga mendapat bantuan berupa sepako dan kebutuhan lain dari berbagai pihak yang prihatin atas peristiwa tersebut Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV Puluhan pedagang di pasar pancor Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan sistem penarikan retribusi pasar oleh petugas yang tidak jelas Anehnya, sekuriti pasar ikut-ikutan menarik retribusi Selain petugas pasar yang sudah ditugaskan untuk itu Tidak saja sistem penarikan retribusi yang dikeluhkan para pedagang Mereka juga melukan munculnya pemungutan liar Pedagang pasar pancor ini juga menyesalkan jumlah retribusi yang ditarik petugas tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada Dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2015 tentang pemungutan retribusi Seharusnya pedagang hanya membayar retribusi pasar sebesar seribu rupiah Pedagang juga mengaku tidak nyaman dengan adanya intimidasi dari oknum petugas dan meminta dua kali lipat dari nilai retribusi yang seharusnya Ketua Serikat Pedagang Pasar Pancor Imam Pahlepi saat mendatangi kantor DPR di Lombok Timur mengaku sangat menyesali sikap para petugas di pasar pancor Imam menyebut sejumlah oknum petugas seringkali mengintimidasi pedagang untuk mendapatkan retribusi yang diinginkan Pedagang diminta membayar retribusi pasar senilai dua ribu rupiah sementara dalam perda tercantum seribu rupiah Jadi kami menginginkan bahwa karena agak begitu saja situasi dan suasana di pasar pancor ini nyaman Maka kami meminta agar para petugas agar dulu pungut itu dikembalikan sebagaimana posisinya sebagai security Sementara itu Nur Laili kabit retribusi PPKA Lombok Timur dalam kesempatan yang selama menegaskan terkait perda retribusi sampai saat ini tidak ada perubahan nominal Sesuai dengan perda semuanya tidak ada perubahan Pak bimbingan baik itu perda sebelah tahun 2010 maupun ya sekarang perda satu tahun 2016 Itu harga satu meter persegi itu tetap seribu itu untuk kasar kelas A jadi tidak ada perubahan Perihal juru pemungut retribusi menurut Laili pihaknya berjanji akan melakukan penertiban dalam waktu dekat Kita sampai pada informasi terakhir pemirsa tentunya berbagai cara dilakukan orang untuk mewujudkan impiannya Nah salah satu pelajar dari Dusun Gok Desa Medang di cametan Skotong Lombok Parat ini setidaknya bisa menginspirasi untuk kita semua Berharap bisa menggapai cita-citanya pelajar MTS Al-Azimiyah ini rela berjuang sekuat tenaga menantang kerasnya ombak Pantai Skotong Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Syaf Fitri, pelajar Madrasah Sanawiyah ini adalah pelajar tangguh dan memiliki tekad besar Baginya jika sudah menyelami bangku sekolah pantang baginya untuk berhenti di tengah jalan Untuk bisa tetap bersekolah, Syaf Fitri harus melintas menyeberangi laut agar tetap bisa belajar di sekolah Yang nantinya bisa menghantarnya meraih cita-cita Meski dekat dengan sumber perputaran uang di Lombok Parat, namun tak menjamin warga setempat bisa hidup sejahtera Kerja keras dan menempuh pendidikan formal sudah menjadi keharusan jika ingin hidup dengan ekonomi yang mapan Pelajar Madrasah Sanawiyah ini pernah merasakan bagaimana menempuh pendidikan formal dengan harus menyeberang lautan Baginya, pendidikan sangat penting Syaf Fitri pernah putus sekolah karena akses menuju sekolahnya harus menggunakan perahu getek Untuk bisa mencapai sekolahnya, Syaf Fitri harus berjuang melawan kerasnya ombak yang ditempuh dalam waktu 30 menit Selama mengarungi lautan, banyak masalah yang harus dihadapi, tidak sejak ombak dan angin kencang Sesekali mesin perahu yang akan membawa mereka ke sekolah tiba-tiba mati di tengah laut Belum lagi, menghadapi cuaca yang tidak menentu, sehingga harus berbasah-basah sesaat sebelum tiba di sekolah Dulu SD-nya itu di SD 2 Medang, terus jalannya itu harus lewat gunung, udah naik, turun lagi Kadang-kadang kita suka telat, karena ya perjalanannya itu udah Yang naik gunung turun lagi, kalau dari rumah ya sekitar satu jam Ya semangat, harus semangat karena kalau nggak semangat ya Di balik kisahnya ini, Syaf Fitri menyelipkan cita-cita mulianya menjadi seorang penulis Syaf Fitri berharap bisa berbagi kepada semua orang tentang bagaimana pentingnya pendidikan dan bagaimana berjuang meraih cita-citanya Dari Lombok Parat, Nusa Tenggara Parat, Tim Liputan, CAT TV Pemirsa berakhir sudah, kebersamaan kita dalam CAT News edisi kali ini Jangan lupa untuk terus perbarui informasi terlengkap dan inspiratif Anda tentunya hanya di CAT News Dan juga kunjungi kanal streaming kami di www.catmedia.co.id Serta fanpage CAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Mewakili seluruh krim petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton